Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Mandiri Jurusan Farmasi yang beralamat di Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang, KM40 Parit Melintang, Kabupaten Padang, Pariaman, menggelar wisuda yang ke-9 dengan penyerahan lulusan SMK Kesehatan Mandiri kepada Organisasi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bupati Padang, Pariaman yang berada di kawasan perkantoran IKK Parit Melintang, dan Kabupaten Padang, Pariaman. Wisuda SMK Kesehatan Mandiri tersebut dihadiri oleh Bupati Padang, Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kacabdin wilayah 2 Kabupaten Padang, Pariaman serta tamu undangan lainnya. Kepala Sekolah SMK Kesehatan Mandiri, Nil Masari, menyebutkan SMK Kesehatan Mandiri yang berdiri sejak tahun 2011 dan satu-satunya SMK di bidang kesehatan yang ada di Kabupaten Padang, Pariaman. Ia menyebutkan, kali ini ada sebanyak 28 orang wisudawan dan wisudawati SMK Kesehatan Mandiri jurusan farmasi yang dilantik, yakni 3 orang wisudawan dan 25 orang wisudawati. Dalam pelaksanaan wisuda SMK Kesehatan Mandiri yang ke-9 ini, wisudawan dan wisudawati tetap dilantik, namun wisudawan-wisudawati tersebut tidak lagi diambil sumpah seperti pelaksanaan wisuda pada priode-priode sebelumnya, sebab ini terkait regulasi atau undang-undang permenkes yang terbaru. Bahwasannya, tenaga jurusan farmasi itu nantinya akan dinamakan asisten tenaga kesehatan yang mana sebelum dikeluarkannya permenkes yang terbaru, tenaga farmasi tersebut bernama asisten apotekor. Kita alhamdulillah, hari ini kita melalui sudah 28 orang jurusan farmasi SMK Kesehatan Mandiri yang mereka ini adalah setelah melalui proses pendidikan selama 3 tahun, proses magang di dunia usaha, itu mereka ada magang di rumah sakit, ada yang magang di apotek, terus juga ada dari pabrik obat. Nah, pabrik obat kita kan ada satu, itu di Beta Farma, di Pasar Usang. Jadi ini sekarang, alhamdulillah, dan kemudian hari ini kita menyerahkan, setelah kita wisuda, itu kita menyerahkan kepada organisasi profesinya, yaitu adalah PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, untuk selanjutnya tenaga mereka bisa dipergunakan untuk apakah itu mereka nanti bekerja di apotek, apakah mereka nanti itu bekerjanya di rumah obat, atau di pabrik obat, itu nanti tergantung mereka. Yang jelas mereka ini sudah punya kompetensi untuk bisa bekerja. Jadi mereka lulus, tidak menambah pengangguran, insya Allah. Padang Pariaman, Duri Fedriwel, Padang TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.